Ini adalah kedua kalinya kami mengunjungi Bali. Dan kedatangan kami ke Bali kali ini akan mengubah diari Misteri Sarah selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 Bangunan Terima kasih telah menonton Nampaknya Terima kasih telah menonton Disini Terima kasih telah menonton Padat Tadi di depan Terima kasih telah menonton setengah mogol ada anak kecil guys nah jadi tempat ini karena memang mungkin kosong Fadi terus secara energi aku gak tau ada sesuatu yang bikin agak pekat sama bikin mual gitu keeng apa Fadi bilang keeng angker apa sih kaya hampir kaya ada angkernya ada kaya gini loh kaya ketutup gitu loh sar ngelekep nah ngelekep kaya gitu kaget gua tiba tiba ada lu disitu cuy ini dari tadi kaya sebelah kanaknya kaya aku rasa ada kenapa padem? ada anak anak dari tadi disitu disini gua rasa kaya ada ini kaya setar apa ya? oh ya bener anak anak udah nah aku gak tau apa maksudnya kita juga gak tau sejarahnya tempat ini gitu tapi ya yang aku tau bangunan ini dibangun ya membelah sungai itu nah apakah itu ada hubungannya atau engga aku gak tau juga yang pasti karena kosong akhirnya si sosok-sosok ini mencari tempat tinggal yang nyaman disini kalo ditanya bercampur secara energi iya tapi ya ada yang baik ada yang gak baik ada yang jahil semua jadi nyampur gitu ya gak jelas pokoknya nyampur aja karena tempat kosong aja gitu betul jadi tempat ngebuang energi gak baik enggak juga tergantung tempatnya bisa untuk buang diizinkan boleh tapi kalo gak bisa tidak sembarang tempat boleh yang gak seizin siapa? yang penunggu disini oh gitu tapi bisa juga karena kan ini udah nyampur kalo menurut Pak Nur apakah karena ada unsur itu juga atau memang yang dateng tuh udah campur aja gitu nah itu udah karena pengaruh campuran itu kan ada yang menolak ada yang menerima ada yang menolak nah kalo kebanyakan yang menolak itu tidak diterima kita disini tapi kalo banyak yang menerima bisa kita lepaskan disini oh jadi disini tuh mungkin lebih tertata secara yang jaga nih ada saya gitu kali ya Pak jadi ada yang mesti ada lapor dulu yang di depannya gitu kali ya oke tapi memang tempat ini udah berapa lama kosong tau gak Pak Nur? tadi dibilang 9 tahun 10-10 tahun itu kalo saya juga masih anak sampai kecil itu masih oh oke main jauh yuk lokasinya iya iya tapi emang pekat ya Pak energinya dan sampai gitu ya masalahnya itu juga sungai? sungai itu kan ada penunggunya oke oke jadi memang dari awal itu ada penolakan jadi secara panas panas gitu ya? iya betul oke makasih Pak Nungun padahal kan sungai air ya Sarah hmm iya tapi kan ngebelah sungai nya itu secara bangunan ya wait wait ngebelah sungai itu maksudnya sungai nya dipotong terus dialihin gitu atau gimana? dia ngebangunnya di apa diantara jadi ada bagian sebelah sana gitu ya Pak ya? iya 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 jadi di bawah sini ada sungai? iya jadi seharusnya jangan ngebangun jangan ngebangun tapi sungai nya ga diancurin kan? iya maksudnya saya pikir kayak sungai nya dipapas misalnya dibuat aliran kemana gitu iya tetep aliran nya mau ada tetep oh jadi cuma si tiang penyangganya aja ditinggikan gitu iya terus kalo misalnya debit sungai nya lagi naik iya kan sudah tinggi daripada iya tapi bisa dilihat kok dari sini makasih Pak iya gak usah gak usah bukan kenapa-kenapa Sar becek sepatu putih iya bener iya jadi kan tadi kan gue bilang kayak kebakar ya terus yang menurut sana dulu memang ini cuma setengah doang dan lu tau gak Fat kalo misalnya kertas keresak dibakar kan ada yang iya itu apa flex-flex nya gitu nah ini maksudnya kayak kertas-kertas gitu ada ini bentuknya hitam apa hologram hitam-hitam kayak kertas kayak kebakar kayak abis kebakar tapi dia melayang-layang gitu iya ini bajunya rombeng-rombeng gini ya tapi nempel nempel di badannya kayak nempel di kayak lengket kayak lengket ini belum gue detailin nih cuman yang gue rasain ini kenapa sih ya mbak ya abu abu ya abu dari plastik yang dibakar-bakar tuh oke tapi pada di di skujur tubuh yang disini aja nih di sekelilingnya dia oke iya mata saya tiba-tiba mengantuk saudara-saudara iya tapi lu bilang panas gak tadi doang pas udah ngadap kesini disini hah lu ngantuk juga ya gak maksudnya tiba-tiba coy gue tau shooting gue pasti minum kopi gue pasti istirahat cukup gue tadi mantai abis meeting aja gue sempet tidur dulu gara-gara lagi ngeliatin hmm langsung gitu mata oke ini kita lock dulu berarti kopinya kurang kenceng guys nanti kita lock dulu ee kita sambil jalan lagi kita coba liat kalo misalnya memang dia ingin berkomunikasi siapa tau minimal kita udah menyapa iya 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 ada ini juga ada sosok-sosok ya eh tapi kayak monyet nuk kayak monyet banyak banyak ini banyak banget tuh ee kayak monyet banyak mbak denger suara kayak ada suaranya mbak denger suaranya terus mereka lebih ngejaga tapi ya wow gila banget yang yang itu 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 ada banyak nih mbak ini yang ini terus tadi yang besar terus ada lagi yang mbak bilang yang kaya kera ada lagi yang tadi nulet kayak kulkas 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 gede dan dan kayak fisik kayak kayak kain gitu loh kayak kain putih oke di depan gitu ini mau yang lu gambar yang mana dulu nih gambar aja semua yang udah paling jelas lu gambar dulu aja nanti tinggal lo kasih kasih tau lo kasih titik-titik yang ngeliatnya dimana ngomong nego nanti tinggal lo dari nanti tinggal lo dari ngomong nego apa ibu demi orang yang bilang panas 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 ini panas panas bakar tapi gak ada aku gak bisa liat api oke tapi kayak badannya lagi dipanggang gitu rasanya badannya dipanggang kayak dipanggang kayak gimana sih no rasanya aku sekarang kayak kalau kita siram air panas yang baru mendidih gitu bisa diajak bicara gak dia? belum 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 kamu mau jalan dulu aja kamu mau jalan dulu aja atau bisa dia bicara? dia pada ngerasain panas doang sir panas pengen gak pengen yaudah gak apa-apa pengen pengen keluar dari sini dia bilang pengen keluar dari sini bisa tau gak kenapa kondisinya dia kayak kebakar gitu? bisa tau gak kenapa? panas 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 pas di sudah jatuh lagi? iya pas di luar iya kan emang disitu kan explore dulu aja lepas dulu ya teman lepas dulu lepas dulu kemana teman apa dem? panas 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 sedikit sih rasanya mbak gak tau apa yang terjadi sama dia tapi apa namanya mbak gak tau apakah ini tabrakan atau apa jadi dia tuh kayak terkunci terkunci gak bisa lepas dari situ tapi apinya tuh gak langsung ngebakar dia tapi yang kebakar tuh bagian mesin depan bagian depan gitu karena mesin depan terus dia gak bisa keluar jadi kayak efek sauna gitu yang kepanasan di dalam mobil tapi dia akhirnya bisa dikeluarin tapi ini tuh udah hampir kayak udah ya udah gak kebakar langsung cuman kayak mateng apa sih kayak kalau di sauna tempat sauna panas gitu kan semuanya penghantarnya kayu kan jadi ada peredam panasnya tuh sampai segimana sedangkan kalau di mobil kan besi konduktor semua konduktor semua jadi makanya pas tadi Wisnu bilang sama Sarah itu baju udah kayak nempel gitu tuh ya itu karena mungkin kayak kepanggang efek kepanggang itu di dalam ruangan mobil yang udah ketutup itu jadi kalau misalnya baju bajunya diginiin tuh bisa kangkat kulit itu tuh gitu loh tahun berapa no? kira-kira no? semut bau kulit ya bau kulit kerupuk kulit apa-apa? bau kulit bau kulit kulit gua kayak bule sekarang nih bau matahari bukan tahun berapa no kira-kira? gak lampau ya tapi maksudnya bukan bukan tahun 2000-an dibawa itu oke oke nanti ya kasian dia dia cuma kayak tersesat kayak masih belum menerima gitu karena yang dibayangannya yang dibayangannya dia itu adalah rasa ketakutan itu gitu ini 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 masih berasap gitu dia ini ini percikan-percikan apa plastik dibakar abunya itu terbang-terbang gitu Pak nah dia yang yang dia kasih ke aku rasanya itu kok nyesel gitu kayak dia ada rasa nyesel nah kayaknya maksudnya apa yang dirasakan sama dia adalah dia habis melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain gitu yang orang terdekatnya dia kayaknya ya karena kok kenapa rasa itu juga muncul pokoknya ada rasa penyesalan dulu nih masih belum tahu jelasnya gimana gitu iya tapi dia tuh abis ngelakuin sesuatu yang terus abis itu dia kecelakaan nah kayaknya tuh disitu dia kayak gue ngapain ya gitu kayak kok gue jahat banget ya jadi orang gitu ada ada itunya mau ngomongin kasih gak? maksudnya udah mulai kebuka nih ini makanya gak apa-apa sambil ini aja mau coba yuk siapa namanya eh ada semut gak sih selain terus Pak kamu gampang disemutin ya karena manisnya? iya kalau aku gampang di nyamukin karena garing gampangnya mungkin gampangnya mungkin terus udah gitu ini aku ini aja ya aku cerita aja apa yang kurasain ya iya iya oke apa ini yang yang ada di depan dia ini adalah seorang perempuan nah lebih muda dari dia aku gak tahu nih apakah saudara ataukah tapi yang pasti ada rasa ada rasa sayang disitu tapi ada rasa kecemburuan yang sangat tinggi jadi dia cemuruk banget gitu dan apa ada sesuatu hal yang sampai akhirnya dia melakukan sesuatu ini nah melakukan sesuatunya ini niatnya itu bukan bikin mati tapi mau bikin hidupnya susah sangsara gitu saking dia terlalu tenggelam dalam kecemburuannya itu entah apa yang dicemburui sama dia ini kayaknya keluarga Fadi bisa adik bisa adik atau adik kayaknya oke karena aku ngeliat ada kemiripan di wajahnya di wajahnya kemudian eh oke baru keliatan jadi dalam pikirannya dia dia berhari-hari itu mikir gitu gua dia cari tahu cari tahu kemana-mana tentang pelayanan ilmu hitam what jadi dia cari tahu cari cari praktisi ilmu hitam untuk mengirimkan ini sesuatu ini apa ada kecemburuan dalam keluarga tapi kenapa cemburu ke adik kalau biasanya kan adik cemburu ke kakak nah ini dari yang aku yang aku tangkep dari rasa yang apa yang dia berikan terus aku tangkep ya kayaknya dia itu orangnya yang semuanya itu harus perhatian ke dia gak boleh ada yang kurang dan dia merasa kenapa semuanya itu selalu ke adiknya oh terus tapi buannya biasanya begitu ya anak pertama ketika udah ada yang kedua orang tua kayak lebih pelatihan kedua padahal sebenarnya kasih sayang orang tua sama sama aja iya nah dan juga orang-orang di sekitarnya gitu kenapa kok orang-orang di sekitarnya itu lebih suka sama adiknya daripada sama dia gitu tanpa dia sadari bahwa kelakuannya dia itu yang bikin orang jadi males sama dia karena dia itu apa ya dia tanpa dia sadari dia itu sebenarnya toxic gitu dia outputnya dia itu negatif dengan perlakuan ke teman-teman contoh contoh apa yang dia kasih lihat saat kelakuan dia apa yang dia semua hal itu harus tentang dia misalnya ada temen-temen yang cerita sesuatu atau sedang merayakan sesuatu dia akan langsung ngomongin tentang dirinya gitu loh pokoknya gak mau kalah selalu tentang dia terus banyak ya nih yang kayak gini di Jakarta juga yang kayak gini-gini banyak terus apa namanya tadi juga baru ketemu ma asli drama maksudnya asli sama banget apa drama banget gitu dan buat dia semuanya itu harus dia gitulah pokoknya nah ini kejadian emang gak tau kronologis kejadiannya tapi di depan mobilnya itu ada mobil juga nuk nabrak dulu jadi nabrak 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 kan biasanya kita kalo misalnya ngeliat ee entity seperti ini kan kesakitan ya kan dia tuh kayak justru malah rich gitu malah marah gitu sambil ada rasa itunya gak yang aduh kesakitan tolong bukannya kayak gitu iya tapi lebih ke gak terima nah masih itu yaudah tapi ini adalah mungkin tapi dia mencoba mencari-cari ilmu hitam tadi kan misalnya ahli spiritual ilmu hitam iya udah udah ketemu udah sempet ketemu udah sempet ngirimin ngirimin apakah ini sudah terlaksanakah janjinya dia sama si aku gak tau oh iya kan ada janji kan berarti iya pasti yang namanya yang namanya ilmu hitam pasti ada perjanjian dan bisa aja nyawa dia teranggut kayak bisa dari macem hal gitu yang biasa terjadi kan kayak gitu karena ada dua kali transaksi untuk melukai adiknya iya mencelak mencelak mencelakakan iya ya pokoknya hidupnya mau dibikin sangsara lah ada dua atau dua kali umur lu apa kisarnya eh dia sekitar dua puluh dua puluh dua satu adiknya adiknya beda cuma dua tahun oh maksudnya udah dewasa juga ya udah dewasa udah dewasa cewek juga adiknya cewek mukanya mirip-mirip adiknya sayang banget sama kakaknya hmm hmm itu adiknya polos aja dan dia gak pernah sama sekali sedikitpun berpikiran aneh-aneh tentang kakaknya gitu yah gitu jadi nih mungkin kita gak bisa ngebuka lebih dalam karena dia state nya masih bersikras seperti ini jadi percuma kita mau tanyain gitu ya oh dia masih merasa ngotot bahwa masih ngotot kenapa gue begini nih iya tapi dia kan gue juga gak salah gue cuma minta perhatiin orang tua gue nah tapi dia nyesel ada nyesel itu ada rasa karena dia mencoba mencelakai adiknya terus malah dia yang jadi celaka nah tapi dia gak terima lagi disitu waduh dibantah lagi lah lo gimana tong tau namanya siapa tau ada kasih tau tau dong lagi namanya yaudah yuk kita move dulu yuk yuk kita move dulu yuk lumayannya agak ke mata nih yuk gimana wah ada suara sungai iya makannya tarik pak gua iya pak ku takut ib ib lindungi aku ya siap ib komunikasi ya gimana pak pagi ngomong siap lindungi komunikasi oga kok gak nyapa sih yuk guys masuk kemana oh oh iya bener pak sungai langsung takut ya ji oh 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 iya iya gila nih rawa-rawa gini guys wah ini foto yuk ini 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 maksud gua adalah ini kan sungai nih ya kan banyak pohon apa segala macem iya berarti mau gak mau ketika dia buat bangunan kesana bangunan kesini berarti kan banyak beberapa pohon rawa-rawa yang ditembaskan iya hmm liat aja nih bisa kebayang gak ketika masih aktif pun rawa-rawa di sekitarnya masih ada iya gua sih oga ke tempat kayak gini banyak banget ini dibawah tuh kayak ada yang ngobrol ini mau yang mana masuk kanan dulu ini mau ini 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 masuk kanan dulu ini masuk kanan dulu ini ini masih dirawa ini tuh adem ya kenapa anget ya apa itu ubin 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 yang paling terlihat maksudnya yang paling jelas yang lu lihat iya bocah-bocah iya 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 ini gak santai ada yang dibawah ada yang dibawah no ini yang di depan ya no yang oh harus harus mau cari coba ambil tau Ini dimana Wisnu dapetnya? Di depan sama di sini? Di awal di depan, Wisnu pertama kali ngeliat sosok ini. Oh, Sefat itu kain-kain gitu, debu. Sosok yang sedang digambar Wisnu ini pertama kali diliat di bagian depan ya. Kayaknya ini adalah salah satu penunggu pohon atau penunggu yang area depan. Pokoknya salah satu yang mendiami pohon di sini. Apakah itu di depan atau di dalam? Cuma tadi di depan ya, lebih jelas. Ini yang dari tadi di belakang dulu gerak-gerak terus, guys. Dari sebelah kiri juga. Belakang ini? Ya, sekarang. Apa itu? Sosoknya gede. Oh, beda. Pusing gue. Iya. Di sini dari tadi gue kerasa banget. Pusing. Kayak baru-baru pertama yang di Gamer Wisnu ini langsung kayak anjir. Gitu kan? Sosok. Iya. Iya. Kan gue ini sama-sama. Kali gampang. Siapa nih, Sosok? Apa? Siapa nih? Apa? Gak mau. Gak mau. Gak mau. Ya udah, keluarin. Keluarin aja kalau gak mau. Gitu ya, Mbak. Gitu ya, Mbak. Siapa nih? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Siapa ini? Kasih liat gambarnya. Ini kamu. Buka lagi gambarnya satu lagi. Yang tadi yang kecelakaan. Yang kecelakaan. Ini kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu yang di situ. Boleh saya gambarin kamu? Hmm? Kenapa itu kaki kamu? Kenapa ini? Kenapa? Kamu mau cerita sama kita? He? Kamu cerita nih sama yang punya bedan ini. Kamu mau komunikasi kan? Ada yang mau kita bantu? Hmm? Ada yang mau kita bantu? Siapa? 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 Yang bocah itu? Yang bocah. Oke. Kamu gak bisa buka mata ya? Itu udah melek? Enggak. Oh tadi gak bisa buka mata. Gak bisa buka mata. Kayak semakin aku coba gitu semakin di... Ini yang tadi dia megang kaki. Yang megang kaki. Oh. Anak kecil. Anak kecil. Laki-laki. Laki-laki. Utul? Bukan. Luyut. Kok Utul sih? Utul siapa Utul? Menedika Utul. Luyut? Bukan. Bukan. Bukan anak kecil. Anak kecil aja gitu? Anak kecil aja. Lutung temen Andi. Gatel guys. Banyak nyambut. Lantuk guys. Lut gimana nih ya? Ini bocah mau dikamera dulu? Boleh boleh dikamera. Boleh dikamera. Boleh dikamera. Boleh dikamera dulu ya. Eh siapa nih? Nyumat apa Sar? Nyumat apa Sar? Ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Itu tadi ada beberapa loh. Gak cuma satu. Mati gue. Kan ya? Kan aku kayak udah. Lo kalau gak ngomong. Iya kalau cuman pengen access doang ya udah. Kita menghargai yang di sini. Cuma di sini kita kan lagi bertamu. Coba di sini siapa yang tinggal di sini. Yang kira-kira ingin berbagi cerita sama kita. Siapa tahu kalian bisa kita bantu. Semuanya pasti di doa ya. Ganti lagi. Eh mau gambarnya dimana nih? Yang enaknya Pak Demian. Maju ini kita. Sini Nuk. Sini Nuk. Hati-hati semut. Sini Nuk. Jangan sendirian situ Nuk. Nuk. Tapi nanti kita selesai syuting seperti biasa. Kita akan mendoakan semua yang ada di sini. Kita terima kasih juga sudah diizinkan untuk syuting di sini. Semoga siapapun yang ada di sini bisa lebih adem ya Fadi ya. Bisa menemukan cahaya dan prosesnya mungkin dipermudah. Apakah anak kecil? Kayak iya ya. Karena ini udah akumulatifat nih. Tempat apa namanya sih sosok-sosok yang dateng. Sosok yang berkumpul. Itu udah rame banget seliweran. Dan kalau misalnya aku rasakan mereka senang ada kita. Oke. Karena maksudnya ini ada energi manusia. Terus kok rame gitu. Jadi mungkin bukan maksud mereka untuk nakutin. Tapi mereka rindu. Karena kan sebenarnya hidup kita bergampingan sama mereka. Kalau makannya mereka keluar dan nggak deket gitu ya. Iya. Kayak apa sih? Ada apa? Enggak hostile yang mau nyerang gitu. Bukan. Bukan maksudnya nyerang. Semua yang digambangkan sama Wisru juga semua begitu? Ada yang keras. Ada yang mungkin jahil. Tapi mereka nggak ada yang mau marah atau apa gitu. Cuman memang ada sesuatu yang belum selesai. Tapi aku nggak tahu. Itu nggak tahu apa di sini. Jadi matanya itu tadi yang sosok yang seperti anak kecil itu. Kayak apa ya. Tadi tuh berusaha untuk. Bukan bocahnya mbak. Bukan bocah ya? Bukan. Tapi kok kecil Ngo? Tapi bukan tuyul. Tadi kan Ngo? Badi bilang luyut. Bukan. Ya memang sekilas kayak luyut. Cuman lebih gede gitu. Kayak nggak sih? Apa ngelayang Ngo? Bagus gambarnya bisnis sekarang ya? Iya. Ini kan ada ini aja. Iya. Supaya lebih ini aja ya. Keren Ngo. Bagus. Mau jadi yang gambar nggak di DMS? Wah bukan. Semuanya jadi apa? F***** tadi. Wow gede banget. Nah udah. Ini ada dua yang belum di reveal nih. Oke. Kasih lihat ke Saradix. Kasih lihat dulu. Yang mana nifatnya? Yang ini. Ini adalah sosok yang tadi pada saat berkomunikasi. Aku nggak bisa buka mata. Ini ada sosok. Aku sih kayak ngerasa dia anak kecil. Oh. Tadi dia sempat lu gini-gini tuh maksudnya megangin kaki lu. Megangin kaki. Gue pikir kaki lu kenapa? Dia ngelungkup gitu gitu. Hmm. Kaki gua berat. Hmm. Terus. Nah. Ini adalah sosok yang pertama dilihat sama Wisnu di depan. Awalnya. Tapi ternyata dia ngikutin ya. Hmm. Ini lebih kayak si Luman atau kayak nenek sih? Sosok. Iya nenek. Nenek aja. Tapi matanya kayak marah-marah ya? Nenek. Wait, wait, wait. Ini ada sedikit kesamaan dan kemiripan dengan matanya nggak sih? Nah. Betul juga ya? Betul juga ya? Betul juga ya? Hmm. Iya ini ada dobangnya kayaknya nih. Hah? Nah. Kenapa matanya mirip Nuk? This is really interesting ya? Iya. Iya. Iya bener juga ya? Iya. Iya dong lu ngeliat apa adanya dong? Iya, iya, iya. Iya, iya. Lu ngeliat apa adanya kan? Iya, iya. Dan ga hanya. Gua ngeliatnya kayak. Matanya kayaknya sama. Dan ga hanya ini Nuk. Yang tadi juga kayak gini. Ini matanya kayak. Apa? Iya. Gitu. Apa sih? Layarnya banyak gitu? Layarnya banyak. Oke. Yuk sambil jalan dulu yuk. Aku pengen tahu bagian sana. Karena kok ada. Maksudnya ini kan nyebrang ya? Sampai. Tadi aku disini dengerin tuh. Tau ini nggak dong? Suara Godzilla pada saat dia abis yang. Dia yang gerendeng doang. Glu-glu-glu-glu. Tapi disini. Ini. Di daerahnya nih. Yang denger tadi nggak ada. Maun aku ada. Dia yang nama Yahya ya? Gimana? Kayak Godzilla ya? Glu-glu-glu-glu. Ini apa suara? Oh. Kayak gitu ya. Tapi kayak gul. Doin. Tapi nggak perlu gua. Ya, lihat begini lah. Eh, agak bersih ya itu ya? Lihat deh? Make sure. Bersih nggak pak? Gitu. Agak bersih ya itu ya? Gitu. Eh nggak gitu ini? tetiknya panas ya disini ya, tetiknya panas, aku juga ngerasain panas, tapi cuma di kaki doang, maksud gue kalau lo mau panas, badan lo dulu dong, karena lo dibajuin, panas ini detiknya, ya itu mungkin efek dari, karena dari awal mungkin ada miskomunikasi, jadi gak ketemu gitu sih, gini, gak apa-apa gak sih dibahas aja sih, kayak misalnya gini, kayak misalnya kita kalau orang nikah, orang nikah dengan, kan ada dua keluarga nih, keluarga cewe sama cowok, si cewe maunya apa, si cowok maunya apa, ada yang putih-putih disitu, iya betul, tos dulu, bong, untung cuman gak nyampe sedetik, terus udah gitu, gimana sih bayangkan kalau dua keluarga bergabung terus, tapi, di dasarinya itu mungkin, bukan hal salah enggak, cuman sebenarnya salah komunikasi dari awal aja gitu, kalau misalnya dikomunikasikan dengan baik mungkin, gak gini, itu aja sih sebenarnya, itu aja yang bisa gue. Masalah pejina untuk membangun aja. I think, I think so. Kak Aras itu berarti? Iya. Wah, lo beruntung tadi dengerin suara Godzilla, karena Godzilla gak mungkin ada di kehidupan dunia nyata, kalau lo dengan suara gorilla, kita harus kabur. Iya bener. Iya lah, serem bray. Eh tapi lucu ya maksudnya, kayak, ini kayak ada pembatasnya gitu tuh, dibatasin, tapi ini rawak. Cibul, lucu gak sih lo kayak punya tempat? Masaknya. Jika tidak ada di komunikasi, seperti ini nah. Ini tadi 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 lalu misalnya di lebih-barat. Begitu. Cibul. Toapaiamo. Toapa UM? Tapa UM? Toapa щобp once power bills? Tuh apa, Tuh apa Tuh apa sih, Nuk? Hmm? Ini kayak, ini ada hidungnya Yang gede Nggak tau ini yang gede bukan? Ya terusin, 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 terusin Yang gede Terus kayak, ini tuh semua Yang gede Maafin, Nomba, ngerusakin Ini nggak apa-apa Ngerusakin ini dulu Apa, nanti buku gambarnya beli lagi, Nuk? Ini kayak gitu, ini tuh hidungnya tuh Kayak Mbak nggak bisa gambar, cuman kayak nggak tau, Mbak pengen Kayak gitu Terus, nah, itu tapi, tapi, tapi Di tengahnya ini tuh kayak ada sinar Ini kan kepala nih, kepala dia Itu bulu gitu? Iya, bulu Ini Mbak nggak tau ya, apakah ini gigi Atau apa ya Nah, di kepalanya ini Ada sinar di sini Ini tuh, ini kayak Mengeluarkan cahaya Yang gede di depan buat ini Itu lidah Telinga Kayak lihat ya Gue nggak tau lihat Coba tanya Pak Nur deh Pak Nur Kan Bapak yang orang Bali Ini jenis apa, Pak? Pan Nur ngeliat nggak ada sosok ini di sini Yang di sana, itu Kalau di sana itu macan gading itu Coba di sini, kamu gambarin Hah? Kenapa? Coba kamu gambarin dulu ya Terus di sininya tuh ada cahaya, Pak? Iya, itu biasanya kan ada di sini Agak seperti tanda api begitu Itu apa sih, Pak? Itu ada macan gading yang di sana itu Macan gading? Kalau di sini di Bali kan sering dikenal seperti itu Kalau di Bali Oh, jadi memang Itu kan masih penunggunya di sana Yang mana? Itu di bawah itu Oh Ini nih, di tempat yang untuk batu itu Ini salah satu yang Jaga Yang tertua ya, Pak? Tertua Oke Ini biar digambarin ulang sama Wisnu Oh, soalnya tadi tahu ya Apa kabarnya Makasih ya, Pak Ini sepertinya agak panjang Iya, ini masih gede Cuman Aku tadi ngertinya kayak guguk Hampir mirip Iya Nah, kayak guguk lu Hidahnya keluar Wah ini Guys, angkat tangan yang matanya sepet Semua sepet nih Baru-baru berangkat ya Gimana Pak Awan? Itu kodok Lan cicak Siapa yang nak kecil, Sam? Bukan Yang tadi kepalanya gitu Hah? Yang kepalanya gitu-gitu Gak sambil nang-ning 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 Tersiak joget Gatel ya? Hidung Hidung gatel ya? Jadi, aku udah lihat tahu Kayak ada yang jalan tanam dulu Sini Sini Sopien juga Sopien juga Kenapa Pak? Tadi ada apa? Kayak ada yang jalan tanam dulu Bukan binatang udah dimasih ya Bulu Bulu gak? Kayak bulu-bulu gak? Kayak semut sih Semut gitu Aku nggak tahu misalnya Aku pikir tadi semut Cukup ginit Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Kayak Tad kan kalau misalnya Gini Beda Mirip 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 Apa itu? Ini kan banyak yang berbulu Yang aku bilang ada kayak banyak Kayak kera Kera sih aku bilang Tapi Kayak kecil kalau yang itu Kalau yang ini agak gede Ini gede Bukan gede lagi Gede banget Jangan-jangan itu lagi Tapi aku denger suaranya Hah? Mungkin Ya kan? Iya Lu tadi lihatnya yang dekat Iya Oh iya Tadi si Pandur bilang Itu salah satu yang jaga disini Dan tertua Gitu Yang tadi Sarah gambarin Sekarang abis itu lagi gambarin detailnya Ih oga Gue suruh jalan sendiri wak Disini wak Ntar ada dukding ya Si Lun Oh si Lun ya Oke Oke guys Jangan Kalo di luar kota jangan dukding dukding Kayak ini Aku Gak tau Gak kenal mukanya siapa Ambil kayak gini Ambil kayak gini Bawa kemana Ini bawa apa nih Aku Itu bawa apa nih Ini kan aku gini ya Bisa aku ambil Kayak kain Kayak lipetan kain Kalo penjual kain tuh Di toko di maestrik tuh kan gulungan-gulungan gitu Bukan mocong Bukan Begitu Bawa Bawa Ini cara lagi VR Apa VR Gak tau deh Yaudah ikutin aja Yuk Yuk ikutin Ini apa Apa yang kamu pegang nih Ini kain ini Kain Warna Warna gading kotor Gading itu warna apa ya Oh iya putih gading ya Putih Terus Yang kamu liat di depan ada apa Jarak pandang aku tuh Cuman Kayak Segini Gak Gak jauh gitu Gak jauh Oke Aku kayak tau familiar dengan tempatnya Oke Terus Boleh gak? Jalan terus aja Ya jalan terus Terus aman Yang jagain sama aku sama di dulu Pak Pak Kalau jatuh Aji duluan yang jatuh Telangnya Si Si Niu Jagain aja Liat apa lagi Oh dilempar Kainnya dilempar Kainnya dilempar Kainnya kemana? Kainnya kemana? Kainnya ke sungai ini Jangan-jangan Gak tau aku gak bisa liat Coba liat ke bawah Liat ke bawah Gelap Gelap Gak bisa ngeliat sama sekali? Sama sekali gak keliatan segitu juga? Gak keliatan? Enggak? Gelap Gelap oke yaudah Kainnya dibuang ya? Iya Di atas ada cahaya yang bisa saya lihat Gelap Gelap banget Tapi aku denger suara air Iya Memang ada sungai di bawah kita Apa tuh? Di kuping aku ada yang gini Kayak teriak Kayak orang Aku tau orang teriak Tapi gak ada suara Kayak Kayak suara jauh Kayak Dimute gitu Gimana sih jelasinnya? Dimute tapi getaran frekuensi Getaran suaranya kedengeran gitu Udah suara tapi ya Iya 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 Oke Udah gak keliatan lagi disitu apa? Ngeliat apa? Apa? Keliatan? Asli gue juga Parah Tadi Satu titik sana Gak keliatan sama sekali Gak keliatan sama sekali apa apa? Itu kainnya Dilipet rapi gitu Kayak Dilipet rapi? Terus dilempar gitu aja Dilempar gitu aja Pas dilempar Kainnya Kainnya tuh ya Pada saat aku bawa Itu kayak Kaya berat gitu Maksudnya kalau kain Pasti gulungan kainnya akan lebih banyak Kalau seberat itu Iya Maksudnya tebel banget gitu Ini siapa sih? Gak tau Gak tau Gak tau siapa ngajak VR Mukanya tuh Gak Lehernya tuh panjang gitu nih cewek Lehernya panjang Terus pake Pake bajunya tuh Baju Kayak kemben Tapi bukan Kainnya mbak Gak tau kain apa Gini begini mbak Gerakannya mbak Gak tau nuk Ini kainnya gak tau kain apa nih Tapi Apa namanya Kayak Bebetan aja gitu Rambutnya itu Nek Siapa kamu? Hmm? Siapa kamu? Kamu yang disitu ya? Oh kamu suka.. Oh ini Mencuk Andi ya? Ini Nek Kamu suka sama yang ini? Hah? oke gapapa nanti dulu yang itu ya kenapa kamu nunjuk dia kamu nunjuk dia ini siapa cewek yang tadi yang pake kementok yang megang buang itu aku gak tau ya apakah dia bukan putri tapi lebih ke mungkin zaman dulu itu apa ya bahasanya kalau di jawa tuh abdi dalem abdi dalem di sebuah apakah itu kerajaan atau pokoknya dia mengabdi sama seseorang gitu nah dia tuh suruhannya asistennya gitu orang kepercayaannya lah gitu dan dia tuh ngurusin yang ya bisa kita bilang si putri inilah si permasyuri ini nah dia tuh kayak dari ruwatan dari dari apa sih kayak ritual-ritual itu selalu dia yang yang melakukan gitu nah tapi gak tau nih karena ada yang aneh jadi takutnya malah dia yang ditumbalin gitu malah dia yang ditumbal itu siapa? anak-anak kamu lagi berkomunikasi sama si cewek ini kita gak denger suara kayak auman gitu nah coba nah ini oke oke bisa boleh panggil panur lagi gak? oke 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 ini adalah sosok yang digambar oleh Wisnu bener sama ini pak oh berarti yang di sini tadi tapi itu bener tapi ada cahaya ada tetap ada itu pak ada seperti tanda dan kalau dilihat sekilas tadi aku pikir bercahaya gitu McHenang itu apa tanda dificil di gelung gitu suaranya oke unnecessary oke oke boleh dilanjut lagi panur suari Tadi itu udah di cahaya itu ya? Iya dari ini, dari sini pak. Itu memang lambangnya, setiap pedunggu itu, di sini biasanya itu lambangnya di sana dah. Di orang nari itu udah. Itu cirinya pak. Oh, sorry. Berarti itu bukan kayak pusaka, bukan. Bukan. Bukan yang ditanam. Tapi ibarat kayak tanda misalnya dikasih apa gitu, kayak habis ibadah, set gitu. Nah, hasil ininya itu yang membuat dia bercahaya gitu. Oh gitu, Pak Susann nggak nempel masuk ke sini, tapi memang cuma nyentuh di kulit aja, makanya dia kelihatan bercahaya, kayak menandakan bahwa dia siapa gitu kan. Oke. Energinya keras tapi baik ya pak? Iya. Emang begitu. Kalau emang orang jahat datang ya, dia akan serang. Oh, jadi dia keras maksudnya ya? Dia tegas. Iya. Oke, makasih ya Pak Nul. Iya, iya. Tuh guys. Bali memang selalu luar biasa. Kalau buat aku. Iya. Nanti tapi aku pengen ngobrol sih, ada apa ya, kemarin ada, waktu kita pertama kali ke Bali itu ada yang komen, nah itu menjelaskan tatanannya tuh ada kayak penjaga setiap pintu, itu tuh ada gitu. Maksudnya menarik, aku pengen banget suatu hari nanti bisa ketemu sama orang yang Paham. Yang paham dan bisa menjelaskan, aku pengen belajar, pengen tau gitu. Karena menarik banget. Dan macem-macem kan mbak? Macem-macem. Perujudannya. Iya. Jadi, sosok yang mengerikan tidak selalu negatif. Justru malah sosok yang cantik. Ancient. Biasanya menyesatkan. Ancient. Ancient ya. Kuno. Tuh, guys. Lu sih dengerin. Sosok yang menyeramkan belum tentu berarti dia jahat. Maksudnya lu serem? Hah? Maksudnya biar orang tau gua gak jahat, guy gitu doang. Kan lu gak serem, Pat. Gua kurang serem apa? Yang serem cuma satu. Apa? Hati lu. Mantap. Engga2. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Lama Vela. Hati atau gorong-gorong? Selokan. Tuh gua beda. Ini banyak nih. Tempat ada tokai. Iya. Gimana-gimana? Gimana? Gimana? Gua apa? Terus-terus. Tidak mau. Ikan bau sovel. Iklan dong. Dengan siapa nih? Nih, dengan siapa? Nantuk Eh Guys, guys, guys Pademian guys Wah Coba gua ngeplokin nih Bangun guys Asli gua juga mata gua gitu Gua udah kayak gak usah menolak Gimana 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 Ini mirip kayak yang di belakang gitu gak sih? Engga ya, tapi Tadi ya lu bilang Yang di belakang ada patung-patungan gitu Ya ada patung-patung kecil Tadi ya baru ketangkap aja Patung Ada gambar lo Atau aja mau ambil dulu sana Toy Hah? Gini gak sih? Patung Engga sih, dia lebih kayak pake banyak Nah kota, apa segala macem Iya mau make sure lagi Udah bentar gua cek dulu deh Gimana? Antar aja, antar aja Di situ udah Bali is my second home Abis ya? Hah? Yaudah tinggal sini aja kalo gitu Seminyak doang tapi Oke Kalau Miss Kay banyak ya Seperti biasa ada perempuan-perempuan Cuman ini menarik nih ya Sosok perempuan Yang perempuan tadi pake Yang kamu VR bawa Itu kayaknya udah Lama juga ya Udah ancient juga Aku gak tau Ini apakah ada hubungannya Dengan yang ada di sungai ini Perjalanannya dia itu Melalui area ini Jadi mungkin Ya sudah lama kejadiannya Atau berhubungan dengan sungai ini Tadi pertanyaan aku adalah Jangan-jangan tahu Lainnya di sini beneran gitu Mungkin gak? Gak tau bisa jadi Ratusan tahun yang lalu ini apa? Nah Gue sih kebayangnya Ini aja sekarang udah jadi rawaknya Satu tahun yang lalu kayak gimana Pasti lo lebih lebat ini Maksudnya residual ini ya mas Ya residual energi Ya Makanya tadi aku bisa dapetin Si VR itu Cuman sih lebih kayak Kayak Apa ya Dia tuh gini Dia ngabdi banget sama orang ini Cewe cowok Cewe Jadi ini cewe Nanggap dia sama Cewe Jadi dia Melakukan apapun untuk Si Orang ini Putri ya Bisa dibilang seorang Ya mungkin Mbak gak tau ya Apakah bener putri atau enggak Tapi kok sepertinya Dari mungkin zaman dulu itu Keluarga yang Apa Yang ada hubungannya dengan Raja-Raja Gitu lah Maksudnya dari pakaian Gitu loh Tapi mungkin ya Bukan putri Bukan permesuri Bukan putri Bukan selir Bukan Maksudnya ada di kerajaan Kan banyak ini ya Yang petugas Tenggak 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 Aku penasaran Matanya itu Kenapa ya Assalamualaikum Alhamdulillah Oh Oke Jadi gini Ada sosok-sosok Di bawah naungan Si perempuan yang itu Perempuan yang Wisnu gambar tadi Yang sosok nenek-nenek Nah Itu Sebenarnya Bukan Gak bisa buka mata Tapi mereka itu Di Kumpulkan Atau mungkin Di kunci sama dia Itu Supaya Gak kemana-mana Sama dia? Ya Karena Kalau misalnya Dilepas Nanti ganggu gitu Hmm Jadi memang Ada unsur Sebenarnya Baik dong Baik Ya mungkin Ini nya dia Berarti Niatnya baik nih Membuat mata kita Jadi mau tertutup dari tadi Tapi kok disini Enggak Hah Disini enggak Oh kalau gue mah dari awal pak Dari yang depan juta itu tadi Yang pertama Mungkin ya Soalnya gini nih Aku ngeliatnya sekarang dia Sosok yang ini Lagi kayak gini Nah itu ada sosok-sosok Di Kiri kanannya Di belakangnya tuh kayak ada kepala-kepala Aku liat Di peluk gitu Yang kiri kanannya itu Bagian matanya digini Ditutup Oh ditutup Bisa juga Syaman ya Kayak syaman gitu ya Kayak syaman ya Syaman siapa? Apa namanya Praktisi Wic Wic Orang yang sakti gitu Oh yang ngerti Gitu Dan kayak memberikan Tadi pas Sarah ngomong Mata ditutupkan kiri ini Kamu ngeliat sosoknya kayak gimana Yang kanan kiri ini Kayak gini Kayak Sama kayak dia juga Kayak gini Oh Tapi ditutup Gini ini perwujudan dari Sosok-sosok yang ada Tapi ya masing-masing Kalau diliat detail lagi Ya mungkin lain-lain gitu Sekarang aku kebakar lagi badannya Sekarang aku kebakar ini Ini aku kebakar Panas Ip Gitu-gitu aja deh Gitu-gitu aja deh Bisa gak deh ngomong Yuk kita udah tau nih Kamu Ngomong Ngomong Yaudah gak usah Panas Tuh ini ngantep lagi nih Mata Buk Langsung Iya bener ngantep Go Ram banget guys Oke Kayaknya cukup ya NU ya Karena banyak banget sosok yang ada di sini Dan memang Kalau misalnya memang Gak ada yang mau bicara Kita gak akan memaksa juga Ya kita dengan tujuan kan Kalau misalnya memang ada pesan yang ingin disampaikan Mungkin bisa disampaikan Dan kalau misalnya memang gak ada Ya udah Kita hanya bisa menceritakan Apa yang ditangkap oleh Wisnu Aku Pak Demian atau Fadi Gitu Gitu-gitu aja sih Tapi tadi kita sempet dapet sosok Pertama NU kasih lihat ke Sarah Dix Sosok ini yang Tenggelam dalam kecemburuan Akhirnya dia melakukan suatu hal yang Akhirnya dia sesali Tapi Dia sendiri juga berakhir Tragis Tragis Tapi masih kebawa sampai sekarang Emosinya masih Tapi denialnya juga kebawa Iya kan Masih ada Anger Tau anger gak? Itu Yang jaga di Jakarta kan? Iya bener Salaman dulu Pinter Oke Terus Udah gitu Lagi Ini bukannya Jerry ya? Anger 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 Apa tadi? Oh ini adalah sosok Yang kalau dilihat memang Ngeri ya NU ya Serem banget ya Tapi Emang gak tau ya apakah Ternyata dia Menjaga ya jadinya ya Akhirnya Apakah sosok-sosok ini Yang Sebenarnya menjaga Keseimbangan Yang ada di sini Gitu Jadi mungkin dia Kalau Kalau sosok-sosoknya ini Gak ditutup sama dia Akan keliaran gitu Mungkin gitu ya Belangsakan Tapi maksudnya Dari awal Kayak kita ngeliat Hah kaget Tapi kok Gak tuh gak ada rasa Mau nyerang Atau mau apa gitu Iya Oke next Ini adalah salah satu sosok Tadi yang sempet Megang kaki aku Atau ya Aku pikir Anak kecil Karena emang kok kecil Tapi bukan Bukan tuyul Mungkin ini adalah Wujud yang dia pilih Karena Ya dia mungkin Bisa berubah-berubah ya Bentuknya Ini adalah salah satu Yang ditutup matanya Sama sosok Nenek tadi Oke Oke Nah ini Ini adalah hasil prakarya saya Ya Ini mirip Ini kalo dikasih sedikit warna Sar ini bisa Art seninya tuh Bagus banget Bagus ya Abstrak Abstrak ya Iya Tapi dari bagusan Di pernah landak kan Ya Allah Masih inget aja Lagi coba Gimana guys Masih oke atau enggak Ini masih oke Bener nih 80 80 80 Gila Ya iyalah Mereka saat itu keluar Darah seni semua Lah gue gambar gunung aja meletak Tapi sayang Apa? Episode itu kan di take down Oh Oh Ntar deh gue upload Saradik belum nonton episode gue gambar Bang Sian dulu Lagi trending satu Kita take down Gokil Iya Coke Karena buat kita Yang penting itu bukan trending Tapi Tapi Merending Penonton Yang nonton bisa Trending di hati mereka Bisa Mendapatkan Pesan Terhibur Dan melekat Di hatinya Betul Itu yang paling penting buat aku Usah dari Nah oke Nah coba versi Wisnu Oke Oke Maaf ya Nuh Mbak ngurusakin gambar Nunu Bagi Coba lihat gambar Mbak tadi Malu gak sih Cuma mungkin kalau Mbak terusin oke juga ya Nuh ya Iya Oke ini adalah sosok Salah satu Ada juga yang seperti ini sosoknya Fadi Jadi gak cuma ini Dan aku lihat banget ada cahaya tadi ya Tadi waktu pas mau mulai Oh enggak bukan pas mulai Waktu Sarah komunikasi dengan satu sosok wanita yang pakai kemban itu Wisnu kan lagi proses gambar ini kan Terus aku padain sama beberapa temen-temen Dengar suara Gitu ya Araman gitu ya Oke Mungkin gak sih Maksudnya Bisa jadi Gak tau ya Ini timelinenya gitu Apa Si sosok ini tuh Ada hubungannya Yang cewek ini Yang di sini cewek ini tuh Maksudnya Tahu keberadaan beliau Gitu Ngerti gak sih Ya ya paham Jadi kayak Mbak Tapi Mbak mesti tanya deh Arti ngebuang kain putih itu apa ya Pak Dur Oke Yaudah Terus tadi sosok yang kemban gak ya Kemben gak Oh ya udah gak apa-apa Itu cuma kayak Kayaknya kalau menurut aku Bagian dari memori yang pernah ada Yang pernah terjadi Jadi tiba-tiba kayak Connect terus nyambung Tapi intinya adalah Dan si kemban itu juga hadir ketika Besar lagi gambar ini Betul Pakai A Iya Tapi di sini aku Dapetin satu Itu Kecemburuan itu ya Pada saat kita Terlalu tenggelam Dalam kecemburuan Kita cuma mikirin kita doang Kita berpikir orang lain toksik Sebenernya yang toksik itu kita Kadang-kadang suka gak sadar Kita gak sadar kadang-kadang Sementara yang satu lagi Aku Buat aku Melambangkan loyalty Kesetiaan Kesetiaan Mungkin ini ada hubungannya dengan Pekerjaan yang Akhirnya dia cintai gitu Jadi Kalau misalnya kita melakukan sesuatu Pakai cinta Pasti hasilnya akan lain gitu Karena aku gak ngeliat Ada kejadian Dan Oh tagis Dicayain nih Karena kalau diliat Bersifat Kayak Lempeng-lempeng aja gitu Cakek bener Kayak badannya semok gitu ya Oh coba 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 Bisa gambarnya gak coba Mungkin ada akan gue gambarnya di bawah dia deh Kulitnya tuh sawah mateng gitu Bukan tipe lu, Fat Hah? Bukan tipe lu Lu kan suka yang bule-bule gitu Jangan mampang bisa disebut Oh iya Iya Gitu Jadi Kayak Eksotis Apa Terus tadi ngeliatin Andi Nah Nah Karena Iya Kenapa ngeliatin Andi Andi kulitnya tuh mirip Sama dia Gak bener-bener Apakah dia teringat oleh keluarganya Atau apa gitu loh Oh Oke Bukan naksir Oh iya iya Oke oke Tapi Nusantara ya Maksudnya Iya Nusantara Bagian dari Gak tau ya Berapa Ratus tahun Ratus tahun yang lalu gitu Lu juga feelingnya Dari ini Dari kemben ini Sampai ke Nenek ini Satu timeline nih Satu era nih Satu era Yang berbeda ini Ini lain Ini lain Iya gitu Oke Jangan terbakar Oleh api kecemburuan Api es marah yang dahulu Pernah Membarang Ayo Eh aduh.. Gak penuh Gantian lu yang ditanggar sekarang Jadi pinter Masa blocking Yaudah Oke Sarah Dix Kami disini Tidak ingin memaksakan Apa yang kami percaya Untuk kalian percaya Kami disini hanya ingin Berbagi cerita Nah lu kenapa balik lagi kameranya Kan udah closing Belum pelan Oh iya Masa tadi Kita mau ngasih tau Kita lupa tadi Kalau misalnya episode Bali Gak cuma episode ini aja Karena kita masih ada satu episode lagi di Bali Dan Saksiin aja Udah lu boleh balik lagi Eh Lu bilang cuma satu Berapa lagi Ada lagi Ada lagi Banyak Atau terus aja Ya Ya Gue binggu udah Dari Pesteri Sarah Naik terus Aduh Bu Iya Emang kayak gini